Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanakan, saya Salasabila dan saya di sini akan membuka presentasi mengenai bisnis model kanvas dari kelompok satu. Untuk bisnis model kanvas sendiri adalah model bisnis yang memamparkan sembilan elemen bisnis secara singkat dan jelas. Bisnis model kanvas pertama kali ditelakkan oleh Alexander Osterwalder, merupakan bisnis pelan sederhana dan memiliki tujuan bisnis untuk strategi bisnis startup. Dan ini adalah bisnis model kanvas yang telah kelompok kami buat. Pertama ada customer segment. Customer segment adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proportion bisnis kita. Dan di sini kita menggunakan niche market yaitu segmen pasar yang spesifik yaitu adalah para pengoleksi barang-barang idolanya. Nama saya Carmilla, saya akan menjelaskan tentang value propositions. Value propositions sendiri merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan pesaing adalah hal yang harus dituliskan di value propositions. Performance yaitu produk atau jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien atau lebih efektif. Pada kelompok kami, contoh yang pertama, dengan membantu fans K-pop Indonesia yang ingin membeli barang-barang lucu, fruitnya dari luar negeri. Yang kedua, harga terjangkau karena tidak memerlukan bayar biaya pengiriman antar negara. Yang terakhir, lebih cepat karena pengiriman langsung dari dalam negeri. Saya, Pratih Putra, ini akan melanjutkan ke point channel, yaitu adalah bagaimana produk jasa ini bisa sampai kepada customer, yaitu dengan menggunakan social media marketing. Yang pertama, kami akan bekerjasama dengan influencer di Instagram atau di Twitter agar bekerjasama menggunakan paid promote, yaitu membayar jasa mereka untuk mempromosikan produk kami kepada followers mereka. Juga, cara alternatif lain adalah menggunakan platform besar seperti Twitter, di mana Twitter mempunyai base auto-tweet untuk kami mempromosikan jualan kami secara gratis. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Transaktionalnya berikut saat itu juga. Pada kelompok kami, yaitu dengan membuat sesi tanya-jawab via Twitter dan juga via Instagram. Terima kasih. Kemudian ada revenue streams, yaitu cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Dalam BMC kompo kami menggunakan kategori asset sale, yaitu penjualan produk secara fisik. Kemudian di point care resource, yaitu adalah hal-hal yang penting yang harus dimiliki agar keaktivitis bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Atau dalam kata lain adalah sumber daya. Yaitu kita akan membutuhkan desainer, kita akan membutuhkan pembuat barang-barang fan made untuk fans yang ingin mempunyai koleksi dari grup idolanya, yaitu seperti desainer, ilustrator, tukang cetak, dan admin online shop. Contoh produk yang akan kita buat yaitu seperti tote bag, kaos, gantungan kunci, dan aksesoris lainnya. Nama saya Beno Fajar dan saya akan menjelaskan key activities di kelompok saya. Nah, jadi key activities ini, kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan untuk perusahaan kita ini berjalan dan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Dan juga aktif ya, khususnya kita yang menjual merchandise kayak hip-hop harus aktif juga dalam perkembangan zaman mengenai grup apa saja yang sedang hits atau yang sedang naik-naiknya. Karena perputaran grup di Indonesia khususnya fans-fans-nya itu sangat begitu cepat. Jadi aktivitas-aktivitas penting kita yang akan lakukan saat kita menjalankan bisnis ini tersebut, yang paling pertama ya khususnya membuat akun-akun sosial media seperti di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain untuk memubahkan para customer untuk melihat barang-barang kita, catalog-katalog kita tentunya, dan juga meng-update barang-barang kita yang terbaru. Dan di Instagram nanti kita bekerjasama dengan CelebGam dan di Twitter kita akan menggunakan item Twitter tersebut karena banyak fans hip-hop yang menggunakan media sosial seperti Twitter. Dan bila memungkinkan juga kita akan membuat channel YouTube yang berisi vlog-vlog review merchandise terbaru dari band-band hip-hop yang sedang hits hits tentunya. dan aktivitas selanjutnya kita untuk pengiriman kita menggunakan jasa-jasa pengiriman yang mudah ditemui di kota-kota para customer seperti JME dan TNT dan semacamnya. Terus selanjutnya ketiga bila memungkinkan atau berjalan dengan baik kami akan membuat website yang tentunya akan lebih memudahkan para customer karena di dalam website tersebut kita kasih kategori-kategori band-band hip-hop dan kategori tersebut jika kita meng-click salah satu kategori seperti contoh hip-hop super junior nanti itu tersedia banyak khusus merchandise band-band super junior. Jadi lebih memfokuskan para pembeli saja. Terus selanjutnya aktivitas selanjutnya mungkin untuk pembayaran ya aktivitas pembayaran kita tidak hanya memakai rekening seperti bank-bank besar tapi kami juga bisa menggunakan jasa seperti OVO atau GoPay dan e-commerce yang lainnya. Selanjutnya adalah key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama karena seperti yang tadi teman kita presentasikan kita akan menggunakan jasa-jasa para selebgram atau seleb tweet untuk meng-endorse dan lebih baiknya juga mereview produk-produk kita karena tentunya selebgram dan seleb tweet mempunyai daya tarik yang sungguh banyak untuk bisnis seperti kita ini. Kemudian ada cost structure yaitu biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Kelompok kami memiliki kategori fixed cost yaitu biaya-biaya tetap yang muncul pada tidak tergantung jumlah produksi. Sekian presentasi mengenai bisnis model kanvas yang telah kelompok kami persiapkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.